Nah kami sudah terhubung bersama dengan Teguh Santoso, Ketua Umum Jaringan Media Cyber Indonesia. Selamat pagi Pak Teguh. Selamat pagi Mbak Aska. Ya Pak Teguh ini banyak yang protes ya dengan pasal 2D kalau kalangan jurnalis katanya masih bingung nih apakah boleh begitu. Tapi kalau tidak boleh ya bagaimana artinya bisa kebebasan pers ini ditiadakan begitu ya Pak Teguh? Ya memang kekhawatirannya walaupun tidak disebutkan secara tegas gitu ya. Tapi kekhawatirannya itu bisa mengenai kalangan pers juga. Karena disitu disebutkan masyarakat dan media ini kan bagian dari masyarakat ya. Jadi ini bisa jadi abu-abu. Apalagi di pasal 3. Nah pasal 3 itu ada istilah diskresi kepolisian. Nah diskresi ini kita khawatir nanti arahnya sangat subjektif ya. Diskresinya kan seperti cek kosong gitu. Yang bisa jadi kita nggak pernah tahu ada aturannya gitu. Dari kenal publik, dari kenal masyarakat gitu. Jadi itu nah disisilahnya juga kita melihat begini yang sudah juga kita sampaikan bahwa maklumat Kapolri ini pertama kita tidak mengerti posisinya itu di mana dalam sistem hukum kita gitu. Apakah ini sumber hukum atau bagaimana. Kalau kita tidak gitu ya. Apakah ini internal kita juga tidak paham gitu. Karena objeknya kita lihat adalah masyarakat yang termasuk FES di dalamnya. Nah berikutnya yang kita juga sudah sampaikan. Ini justru seperti absurd gitu ya. Nggak masuk akal. Karena pekerjaan jurnalitik itu ya fakta. Ya terkait dengan fakta peristiwa. Kalau misalnya fakta peristiwanya itu memang berkenaan dengan FP atau dengan apapun. Dan kita tidak boleh melakukan peliputan itu. Nah ini kan jadinya lucu ya. Makanya sekarang kalau kita perhatikan itu cara orang menulis kata HRS saja sudah lain-lain. Cara orang menulis kata FPI juga sudah lain-lain. Karena kalau misalnya itu dituliskan di katakanlah platform media sosial Facebook misalnya. Sudah banyak laporan yang mengatakan bahwa tidak bisa ditulis nama FPI atau Habib Rizik di Facebook. Jadi kelihatannya polisi kita akan melakukan hal yang kurang lebih sama. Nah ini yang kita cegah. Kita tahu bahwa pihak kepolisian pasti punya etiket baik untuk mengawal SKB itu selalu bersama itu. Tapi di sisi lain kita juga tahu bahwa hal-hal semacam begitu sangat eksesif. Kita khawatir terlalu overexposed sehingga akhirnya kontraproduktif. Malah orang jadi berpikiran yang lain-lain tentang mengapa yang satu ini disikapi sedemikian rupa oleh lembaga-lembaga pemerintah. Baik. Pak Teguh memang ini cukup dilematis begitu ya Pak Teguh terkait dengan pasal 2D kemudian juga pasal 3 tadi yang disebutkan begitu. Kalau dari Mabes Polri itu sudah menyatakan boleh sebenarnya jurnalis. Tapi kalau di daerah kan kita tidak tahu apakah penerapannya akan sama begitu. Ya memang pihak Mabes Polri juga sudah menyampaikan pernyataan ya bahwa tidak seperti itu. Saya kira Mabes Polri juga tidak menyangka responnya akan sedemikian rupa dari kalangan pers. Nah tapi yang saya katakan tadi ini kan bisa jadi abu-abu jadi multitafsir kan. Jadi saya kira mestinya tidak dituliskan hal seperti itu. Karena nanti tadi sudah Mbak Katakan bahwa di daerah-daerah implementasinya bisa lain. Kita bisa kawan-kawan di daerah bisa berhadapan dengan polisi. Kita juga jadinya di Jakarta juga kerepotan ya. Karena larangannya jelas kok gitu. Ya larangannya jelas. Masa saya gini, isi tertulis dari maklumat itu kan jelas gitu ya. Tidak disitu tidak disebutkan apa namanya tidak disebutkan tidak berlaku bagi pemberitaan gitu. Tidak spesifik begitu. Tidak disebutkan termasuk di dalamnya praktik jurnalistik juga tidak disebutkan. Di dalamnya itu tidak termasuk praktik jurnalistik. Nah di pasal tiganya disebutkan diskresi. Nah ini yang nanti akan merepotkan. Sekarang mungkin belum ada kasus ya. Ini akan merepotkan. Kita berharap bahwa kita semualah ya paham bahwa menegakkan hukum itu ya harus di bawah koridor konstitusi. Toh konstitusi kita sudah melarang. Tidak hanya untuk media. Tapi juga untuk masyarakat umum. Memperoleh informasi, mencari informasi itu adalah bagian dari hak asasi kita yang memang sudah diatur dalam konstitusi. Dan ini yang agak lucu. Jadi orang dibiarkan atau tidak diberi channel, tidak diberi kanal yang jelas ya. Orang dibiarkan untuk merabah-rabah di kegelapan. Nah nanti akhirnya malah sesuatu yang tidak diperoleh dari ruang yang terang-benerang itu kan malah menurut saya kok malah lebih mengancam gitu. Jangan sampai hukum kita karu-karuan begitu ya Pak Teguh ya. Kalau masyarakat yang mengambil dari konten produk dari jurnalistik ini juga bagaimana nanti nasib mereka begitu. Kalau mereka sendiri kan tidak boleh mengupload begitu ya. Tapi kalau dari mengambil konten jurnalistik bagaimana nih Pak? Nah itu pertanyaannya buat polisi bukan buat saya itu. Tapi kalau pengamatannya bagaimana harusnya? Iya kalau misalnya menggunakan maklumat itu sebagai satu perintah yang berlaku umum untuk semua masyarakat. Ya jelas kan ketulis itu tidak boleh dilarang mengakses. Jadi wartawan misalnya mencari informasi kemudian masyarakat juga dilarang untuk membaca informasi itu. Tapi sebenarnya terkait dengan pasol itu, dengan bunyi yang seperti itu, memang harusnya perlu diubahkah? Atau perlu ada spesifikasikah? Ya saya rasa itu semua kembali ke kawan-kawan kita di kepolisian ya. Mereka pasti sudah mencermati perkembangan ini ya. Yang bicara juga tokoh-tokoh FED sudah menyampaikan, pakar-pakar hukum juga sudah menyampaikan. Ya mereka mesti merumuskan. Kita juga tidak perlu mengajari gitu. Karena saya pikir juga mereka paham apa yang sedang mereka lakukan gitu ya. Tapi inilah respon kita gitu. Ini kan absurd. Kita media disuruh menginvestigasi gitu ya kan. Atau misalnya meliput, misalnya meliput hal sederhana aja lah. Penurunan billboard ya, organisasi ini, SPI ini. Itu boleh, misalnya jurnalistik boleh gitu. Pers boleh ya, pers berintah akan. Nah tapi kemudian publik tidak boleh mengakses. Kemudian untuk apa dong? Untuk apa kita bikin berita begitu ya, pak ya? Iya, jadi ini yang saya bilang ini eksensif, ini absurd gitu ya. Saya nggak tahu barangkali apa. Kita habis pikir lah, kita habis pikir. Kayaknya zaman seperti ini nggak mungkin keluar aturan-aturan seperti ini. Gini, demokrasi ini sudah sebuah metode, sudah sebuah mekanisme hidup yang paling baik menurut saya. Tidak sempurna barangkali karena perlu waktu, ya gitu. Tapi ini mekanisme yang paling baik. Semua ada koridornya, semua ada jalan keluarnya. Pembuparan ormas juga tidak bisa serta-merta. Ada proses yang dibutuhkan, proses hukum pengadilan. Nah itu tidak dilakukan. Kemudian ada maklumat Kapolri ini, yang justru dikedepankan. Ini kan membuat orang jadinya bertanya-tanya. Mengapa dalam satu, di bawah payung demokrasi yang kita agung-agungkan, ada praktik-praktik yang kelihatannya tidak memandang demokrasi gitu. Nah ini kita sayangkan. Kita sih mengajak semua pihak lah. Mengajak semua pihak untuk kita duduk lagi, tenang gitu ya. Kita ini mau menyelesaikan satu persoalan yang, ya kita sadar bahwa ini dampak sosial politiknya sangat luas gitu. Kita sadar, ayo kita duduk sama-sama. Kita tenangkan dulu pikiran apa yang bisa kita lakukan. Jangan sampai nantinya jadi kontraproduktif. Seperti sekarang ini. Dugaan kan kemana-mana. Iya betul. Pak Teguh, ini kan sebagai Ketua Umum Jaringan Media Cyber Indonesia. Apa yang nantinya akan dilakukan begitu dengan maklumat Kapolri ini? Iya, kan sudah jelas. Pertama Dewan Pers, Pak Muhammad Nuh, Ketua Dewan Pers, sudah mengatakan bahwa media tetap bisa melakukan pekerjaan, peliputan, pemberitaan, ya. Menggali informasi terkait dengan SBI, Habib Rizik, dan seterusnya. Termasuk juga terkait dengan pembubaran dan pelarangan organisasi itu. Itu statement dari Ketua Dewan Pers. Dan kemudian pihak Polri juga sudah menyampaikan itu. Saya kira di dua hari yang lalu juga mereka langsung respon di tanggal 1 itu sore, malam. Mereka juga bilang bahwa tidak ada larangan baik kebebasan pers, ya kan. Nah, itu juga sudah boleh, gitu. Nah, tapi yang tadi saya katakan itu, masyarakat dilarang untuk mengakses. Mengakses dari mana? Ya, kita nggak tahu. Termasuk mengakses dari pers, kalau tidak diperjelas di situ. Kan jadi multitapsir, gitu. Nah, itu sudah jelas di situ, ya. Jadi kami pikir, kami sudah sampaikan kepada anggota-anggota kami di seluruh Indonesia, bahwa itu tetap dibolehkan. Nah, tapi yang juga penting bagi kawan-kawan pengurusan media siber adalah memperhatikan sungguh-sungguh kualitas jurnalistiknya, gitu, ya. Tetap kita harus menghormati kode etik jurnalistik. Kita tidak boleh ilusif, tidak boleh insinuasi, ya, tidak boleh fantasi, ya, tetap jurnalistik itu bicara tentang fakta, gitu. Fakta di lapangan. Kembangkan berita dengan baik, gitu. Patuhi semua aturan, check and re-check, ya, cross-check, dan seterusnya, gitu. Nah, kalau itu, saya kira anjuran-anjuran normal, ya. Anjuran normal dalam situasi apapun, anjurannya tidak pernah kita abaikan. Kita selalu sampaikan hal ini, gitu. Nah, tapi yang paling penting untuk pokok persolongan kita hari ini adalah terus yang mau baca siapa, gitu, karena mereka dilarut. Jadi, Pak Teguh, konten-konten yang kita buat oleh media buat ini, yang juga harusnya bisa menjamin kemerdekaan pers, begitu, ya, bagaimana tetap bisa dilakukan dengan kode etik jurnalistiknya? Singkat saja, Pak Teguh. Ya, jalan biasa saja, Mbak. Seperti Mbak menghubungi saya ini, kan, ini bagian dari pelaksanaan kode etik jurnalistik, gitu. Jadi, kita tidak ada yang berubah dari metode kerja kita, gitu. Cuma, kita lucu saja. Ini ada maklumat yang isinya melarang masyarakat, termasuk kita, untuk menghasilkan hal-hal seperti itu, gitu. Hal-hal seperti itu, gitu. Iya, baik. Baik. Pak Teguh, terima kasih untuk obrolan kita di pagi hari ini, Pak Teguh. Salam sukses selalu, Pak Teguh. Kita tunggu bagaimana kabarnya nanti untuk kelanjutan dari maklumat Kapori, ya, Pak Teguh, ya. Terima kasih, Mbak Asya. Baik, terima kasih. Selamat pagi, Pak Teguh. Selamat pagi. Teguh Santosa, Ketua Obom, Jadikan Media Saber Indonesia. Selamat pagi.